Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada semoga dalam kondisi sehat selalu ya amin satu lagi nih ide jualan seribuan yang bisa berpotensi menghasilkan keuntungan hingga 100% dengan rasa yang sangat enak tampilan yang sangat menarik sekali dan harga jual seribuan maka jualan ini sangat laris manis sekali ketika kita titipkan di warung-warung untuk bahan utamanya disini Bang Polan menggunakan 500 gram tepung beras kemudian untuk bahan selanjutnya Bang Polan menggunakan 100 gram tepung tapioca dan ditambahkan 1 sendok teh garam kemudian kita aduk-aduk hingga tepung beras, tepung tapioca dan garamnya tercampur dengan merata selanjutnya tambahkan air sekitar 500 ml kita tuangkan sambil di aduk-aduk kemudian kita tambahkan santan 200 ml agar cemilan ini terasa lebih gurih teman-teman juga bisa menggantinya menggunakan santan instan ya kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur dengan merata buat teman-teman nih ibu rumah tangga yang mau menambah penghasilan sampingan maka ide jualan ini bisa dicoba karena mengerjakannya tidak terlalu rumit dan modalnya sangat ekonomi sekali kemudian saya menambahkan 2 sendok teh kaldu jamur karena teksturnya agak kasar kita larutkan dulu dengan air hangat ya jika tidak ada kaldu jamur teman-teman bisa menggantinya dengan penyedap rasa yang lain ya setelah dicicip itu garamnya kurang ya teman-teman jadi Bang Polan menambahkan 1 sendok teh lagi garam jadi kita penggunaan garamnya 2 sendok teh ya kemudian kita tambahkan 1 butir telur sebelum kita campurkan jangan lupa dikocok lepas dulu selanjutnya kita campurkan dan diaduk-aduk hingga telurnya tercampur merata dengan tepung selanjutnya kita akan membuat bumbu halusnya 7 siung bawang putih, 2 butir kemiri dan 1 sendok makan ketumbar kemudian kita haluskan menggunakan blender jika teman-teman tidak punya blender juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya oke teman-teman ini bumbunya sudah halus langsung saja kita cemplungkan ke dalam adonan tepungnya kemudian kita tambahkan 1 bungkus lada bubuk dan secukupnya daun jeruk yang sudah bangpulan iris-iris dengan tambahan daun jeruk ini ketika kita nanti menggoreng jemilan ini itu aromanya akan terasa lebih harum ya teman-teman ya kemudian disini bangpulan menyiapkan 50 gram udang rebon yang sudah dicuci bersih kemudian kita cemplungin aja ke dalam adonan tepungnya ya kemudian kita aduk-aduk hingga si udang rebon tercampur dengan merata ke berbagai penduru adonan tepung ini oke teman-teman selanjutnya adonan ini akan bangpulan bagi tiga ya karena nanti akan kita kasih warna berbeda-beda yang terutama disini bangpulan akan mengasih warna kuning telur kita tambahkan sekitar 2-3 tetes ya atau secukupnya saja ini bangpulan menggunakan pewarna makanan merek olimpik selanjutnya kita tambahkan pewarna makanan yang berwarna merah cabai tambahkan secukupnya dan ini opsional ya teman-teman jika teman-teman tidak suka boleh tidak ditambahkan ya karena tidak mempengaruhi rasa ya ini hanya untuk tampilan saja ya agar lebih menarik jadi warna-warni kalau pun tidak dipakai juga tidak akan mempengaruhi rasa ya teman-teman ya dan selanjutnya pewarna tapahkan warna hijau atau pandan tambahkan secukupnya saja oke teman-teman selanjutnya kita akan menggoreng ya disini bangpulan menggunakan minyak sekitar 1,5 kg ya tapi nanti tidak akan habis terpakai ya paling itu terpakai cuma 3-400 gram untuk satu resep ini dan pastikan ketika kita menggorengnya minyaknya sudah benar-benar panas dan ketika minyaknya sudah panas kemudian apinya kita bikin setelahnya sedang cenderung kekecilan supaya panas minyaknya stabil jadi ketika panas minyaknya stabil maka peyek ini tidak mudah gosong dan matangnya bisa secara merata ya teman-teman ya untuk takarannya disini saya menggunakan sendok makan ya teman-teman karena nanti peyek ini kita jual dengan harga seribu maka kita akan mengemasnya menggunakan plastik ukuran 9x15 jadi kalau takarannya terlalu besar maka nanti ketika kita mengemasnya itu tidak muat ya atau tidak mau masuk ya peyeknya makanya disini saya menggunakan sendok makan saja tapi kalau teman-teman mau jualannya kemasan 3.000, 5.000 atau 10.000 ya bisa saja menggunakan sendok yang lebih besar lagi agar hasilnya lebih lebar lagi ya tentunya ukuran plastik kemasannya nanti juga akan lebih besar ya teman-teman ya usahakan setipis mungkin ya teman-teman ya agar nanti hasilnya garing dan jika gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi maka itu tantanya sudah matang ya lalu kita angkat saja kemudian kita tiriskan minyaknya buat teman-teman yang baru mampir di channel Bang Polan salam kenal silakan dilihat-lihat juga ide jualan atau resep jualan yang lain karena sudah ada 100 lebih resep ide jualan yang sudah Bang Polan share ya siapa tahu ada yang cocok untuk dijadikan ide jualan di daerah teman-teman ya buat teman-teman yang mau berjualan tapi terkendala dengan modal yang sangat minim teman-teman tidak usah khawatir karena semua resep yang Bang Polan share di channel ini semuanya modalnya sangat ekonomis sekali jadi teman-teman silakan di cek resep atau idenya satu persatu mana kira-kira yang cocok untuk dijadikan ide jualan di daerah teman-teman masing-masing dan jika bermanfaat channel ini jangan lupa ditocok tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ide-ide terbaru dari Bang Polan ya dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mengikuti ide-ide dari Bang Polan terima kasih atas partisipasinya semoga yang lagi berusaha semoga dilancarkan usahanya dimudahkan rezekinya amin nah ini setelan apinya ya teman-teman sedang cenderung kecil agar hasil peyeknya terlihat bagus dan tidak mudah gosong dan matangnya merata selamat menikmati oke teman-teman ini hasilnya yang sudah kita goreng sangat cantik sekali dari segi tampilannya dan sangat enak sekali dari segi rasanya dan gurih sekali dan pastinya rapuh dan crispy ya jadi kalau kita menggorengnya dengan cara yang tepat itu Insya Allah hasilnya akan bagus dengan kita jual harga seribuan Insya Allah bakal cepat laris manis ya teman-teman ya oke teman-teman disini Bang Polan mengemasnya menggunakan plastik ukuran 9x15 dan teman-teman bisa mengemasnya dengan cara dimik dicampur-campur dalam satu plastik dengan warna-warni merah kuning hijau ini akan terlihat lebih menarik tampilannya ya jika tampilannya sudah menarik seperti ini maka itu akan menarik minat orang untuk pada membeli ya otomatis jualan kita akan laris manis dan jika mereka mencoba rasanya juga terasa enak maka mereka tidak bosan-bosannya akan datang untuk terus membeli ya nah teman-teman juga bisa mengemasnya dengan warna satu macam di dalam satu kemasan ya maka kira seperti ini ya jadi disesuaikan saja menurut teman-teman mana yang lebih menarik ya oke teman-teman ini kita press saja menggunakan lilin ya jika teman-teman ada mesin siler untuk mengepress teman-teman bisa menggunakan siler ya itu akan lebih cepat ya dan ini dapatnya satu resep ini sekitar 50 bungkus kalau kita jual seribu berarti kita bisa dapat 50 ribu ya dengan total modal keseluruhannya yaitu sekitar 20-23 ribu dengan tepung beras setengah kilo udang lebonnya 2550 gram minyaknya tidak terpakai tidak habis terpakai semua ya teman-teman itu paling terpakai 3-400 gram jadi kita hitung sekitar 4 ribu saja jadi bawang dan plastik dan lainnya itu total keseluruhannya hingga sampai 20-23 ribu kalau kita jual dengan harga seribu maka kita akan mendapat potensi keuntungan hingga 100% lebih oke teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati